Satgas Citarum Harum menggihandai saluran pemicenan limbah ilegal anu dikamalirkan secara langsung ke walungan Citarum anu pernah na di Kecamatan Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung. Rarancang na petugas Satgas Citarum Harum, Sektor 7, bakal nutup etas saluran pipa pemicenan limbah ilegal. Tim Satgas Citarum Harum, Sektor 7, Anunang Tayungan, Kecamatan Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung, mangihan pipa saluran pemicenan limbah ilegal anu diirong ngandung bahan bahaya turta pulas nahi deng kawalungan Citarum. Etas saluran limbah ilegal milik sajumlahing pabrik di lelewak Cisirung Teh ngabalukarken cai anu ngamalir dina walungan robah pulas. Samalah cai walungan Citarum Teh kapasing kanadu pulas hideng deng hejo. Rarancang na upama oknem pabrik masih maricenan limbah bahaya kawalungan Citarum, Satgas Citarum Harum bakal seharita nutup etas saluran pipa pucara dicor atau ditutup langsung sangkan anu buka pabrik ngarasa kapok. Dan Sektor 7 Citarum Harum, Kolonel Purwadi Nandesgen, timna mangihan etas pipa saluran milik pabrik anunicen cair limbah kalawan langsung kawalungan. Etas limbah Teh kacida bahayana lantaran dipicen langsung tan ngaliwatan proses nyaring dina instalasi pengolahan air limbah atau ipal. Ini mencemari sangat-mencemari sungai Citarum. Jelas, ini mesti kadar logamnya atau pH-nya akan tinggi. Lihat gauk juga, kami tunggu juga dari LH sampai saat ini belum ada. Nanti ini akan kita tidak lanjutkan. Tidak menutup kemudian akan ditutup kembali ini? Ya, apabila tetap tidak memenai baku mutu akan kita tutup juga. Satulina Satgas Citarum Harum bakal mayeng meluruh di Sabuderen Walungan piken nyiar saluran limbah ilegal milik pabrik. Kukituna etak-ketak dipiharap mampu ngurangan kadar kimia dina cair anunga malir di Walungan Citarum.